Intro Mengaku sebagai anggota resese kepolisian daerah Sumatera Utara dengan modus meminta surat izin usaha kedua tertangkata segan-segan melakukan pemerasan terhadap korbannya hingga puluhan juta rupiah. Kepada polisi, tersangka berinisial DRSNM, warga Jalan Balai Desa, Gang Antara, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas dan SO, warga Dusun Mesjid, Desa Aras, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Sedang, mengaku telah melakukan pemerasan kepada dua pengusaha, yakni Deddy Priyono, pengusaha bengkelan sepeda motor, warga Desa Simpang Kopi, Kecamatan Saisuka, Kabupaten Batubara, dan Samsiah, pengusaha roti, warga Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, dengan meraup uang senilai puluhan juta rupiah. Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang, mengatakan, Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui bahwa tersangka NM sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Dalam penangkapan ini, tersangka SO terpaksa dilumpukan dengan timah panas, karena berusaha kabut dengan cara melepas locis dari tangannya. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita satu unit mobil minibus, dengan nomor polisi BK 1469MP, sepucuk senjata air softgun dengan 6 butir peluru, selembar surat izin penggunaan senjata yang sudah tidak berlaku, dan dua buah plat nomor polisi palsu yang digunakan untuk mendukung penampilannya sebagai petugas kepolisian sehingga kedua tersangka dapat lebih leluasa menipu dan memeras korbannya. Kini, kedua tersangka sudah diamankan di maap Polres Batubara dan dijerat pasal 368 ayat 2 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Satres Krimpores Batubara meluncur ke sana. Setelah meluncur, ditemukan dua orang yang mengaku sebagai anggota polisi Polda Sumut. Mereka mengaku dari Polda meminta izin-izin usaha sambil mengeluarkan, memamerkan senjata softgun, sehingga pemilik bengkel ini merasa takut. Kemudian dimintain uang sama dia, mulai dari 10 juta, dari 20 juta, 10 juta, turun lagi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Triblata TV, Salam Triblata.